Ini akan mendorong kemandirian produk ibu-puk kita, jadi tidak banyak bahan baku yang impor dari luar, sehingga kalau negara yang di mana kita impor ada problem, di sini juga menjadi masalah. Seperti perang di Ukraina, itu bermasalah bagi semua negara, utamanya providen-proiden pupuk. Sehingga, lagi saya sangat mengapresiasi pembangunan industri amunium nitrat ini di KLTM, dan kita harapkan akan menjadikan kita semakin mandiri di dalam berproduksi pupuk di tanah air. Pak, ini nanti akan berdampak ke produksi petanian kita, Pak. Seberapa bisa sempat optimisnya? Iya, kalau pupuk kita semakin meningkat produktivitasnya, tentu saja yang kita salurkan kepada petani juga akan semakin pasti. Ini beberapa ton yang dikirim kepada petani, kemudian kepastian mengenai timing kapan petani menggunakan pupuk juga bisa diatur oleh kementerian, sehingga betul-betul musim tanam tidak mundur gara-gara pupuk. Produksi petanian tidak turun gara-gara pupuk. Ini yang kita harapkan. Dan kalau bisa, memang masih sisa dari 21 persen, dikurangi 8 persen, karena sekarang sudah diperuksi oleh PTK Tim Amunium Nitrat, sisanya masih 13 persen, nggak bisa selesaikan sekalian. Sehingga 100 persen bahan baku untuk NPK itu ada di dalam berduksi. Ini akan lebih memastikan, memastikan bahwa perubui pupuk itu kita selesaikan sendiri di tanah air. Pak, atau pupuk kan berapa? Ada ada subsidi tambahan untuk? Ya, ini kan kita... Tahun kemarin itu hanya 4,7. Ini akan kita kejar menjadi 9,5 juta ton. Sehingga kepastian pupuk petani untuk dobel ada dan disubsidi. Sudah kita kemarin, sudah kita dijarakan di lapas pari kota. Dan sudah kita sepakat bahwa itu akan dilakukan untuk tahun ini. Gagal panen, Pak, karena tanggungan di polis itu? Ya, setiap tahun itu pasti ada gagal panen. Ada karena banjir, ada karena musim panas yang panjang, ada juga karena hama. Yang paling penting jangan sampai itu mengurangi dalam jumlah besar produksi kita di setiap tahunnya. Pak, terima kasih, Pak. 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 Amonium nitrat. Yang pabrik ini, yang sektor pertahanan? Tadi saya lupa, Pak. Bahwa ammonium nitrat ini juga menjadi bahan baku bagi industri pertahanan kita. Utamanya untuk melekan. Kalau kita juga punya bahan bakunya, kita tidak tergantung dengan negara lain. Ini hanya keropelan saja yang perlu diindustrikan, perlu diproduksi di dalam negeri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.